Halo, saya lagi ada di OPPO Indonesia Manufacturing untuk mencari the best foldable smartphone in the market sekaligus untuk melihat proses produksinya. Halo. Halo, Mbak. Halo, Mas. Saya Nana. Hai, Kal. Selamat datang di OPPO Indonesia, Mbak. Makasih, makasih. Gede banget ya? Iya, kita sekitar 10 hektare sih, kalau untuk tanahnya ya 10 hektare. Jadi mulai kapan sih? Dari 1 Agustus 2022 kita udah mulai operasi untuk pabrik baru. Oh, jadi relatif setahunan ya? Iya, setahun kurang lebih. 10 hektare. Dan berapa banyak nih tenaga kerjain di sini? Kalau tenaga kerja kita ada di sekitar 1.200 orang. Oke. Iya. Dan juga kita ada berapa, jadi kan kita ada proses model baru, dan itu memakan sekitar 10% dari total pekerja kita. I see. Jadi semua OPPO yang ada di Indonesia tuh di assemblingnya di sini? Betul, semuanya di sini. Wow. Dan dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia di sini? Betul. Oke. Wow, keren-keren. Aku boleh lihat-lihat gak sih? Boleh, sangat boleh. Ayo. Jadi ini setiap bulan bisa produksi sampai berapa banyak smartphone ya? Kalau smartphone kita ada produksi sekitar sejutaan. Satu juta? Iya. Itu semua series tapi ya. Pasti berbeda. Kalau kita compare, si Fan Entry ini bisa dua kali lipatnya Reno atau A-series. Berarti kualitas pekerjanya juga yang dipilih ya? Betul. Udah terhati khusus, Mbak. Untuk versi-versi Fine Series pasti terhati khusus. Lihat sini, Mbak. Oke. Ini apa nih kita? Ini biar gak kotor aja. Oh, shoe cleaning? Iya. Nah, terus nanti sebelum masuk, kita harus pakai baju anti-statis dulu. Sudah siap banget nih gue. Mas Eka saya ingin tahu deh, gimana caranya memastikan bahwa barang yang dirakit di pabrik di Indonesia ini sesuai dengan standar global? Kalau untuk memastikannya, pasti kita punya standar tersendiri yang sudah diuji oleh lab dari China dan nanti diimplementasikan ke publik kita sendiri. Tentu kita juga mengundang beberapa orang, bahkan orang-orang kita untuk di training khusus. Jadi untuk memastikan bahwa ketika nanti ada implementasi produk itu gak ada miss ataupun miss standar lah. Jadi ini lainnya untuk Fan Entry, nanti kita bisa lihat prosesnya seperti apa. Oke. Nah, ini biasa kita mulai dari sini. Oke. Nah, ini namanya proses pre-instalasi kamera. Jadi kamera kita ada tambahan-tambahan beberapa material yang harus dipasang di kamera, kemudian nanti bakal ditambah juga digabung ke dalam satu frame. Nah, ini proses penggabungannya. Susah gak mbak? Susah. Susah ya? Fine Series ini memang yang flagship yang paling tinggi di kelasnya, jadi memang detail-detail pekerjaannya jauh lebih umit ya? Betul, jauh lebih umit. Nah, kemudian proses mulai di sini. Benar-benar proses dari awal handphone sampai jadinya nanti jadi handphone seutuhnya, itu nanti ada di sini. Boleh dulu di sini nggak sih? Ya. Sampai perlu pakai kaca pembesar ya? Iya. Untuk ngecek detail-detail. Karena mungkin kalau customer nggak bisa ngeliat, di sini pun nggak lolos. Kalau ternyata dia ngeliat ng, walaupun kalau kita kasih customer nih, mungkin orang awam dia nggak bakal bisa ngeliat ng-nya. Tapi kalau di sini, itu sekecil walaupun pasti dikeluarin. Kenapa harus masing-masing spesifik orang yang beda-beda? Karena pekerjaannya tentu lebih sensitif. Kalau kita kasih satu orang buat mengerjakan dua SOP, itu berbahaya. Berbahaya dalam artian mungkin nggak terkontrol. Jadi kita kasih emang satu pekerjaan, satu orang aja. Satu pekerjaan, satu orang. Iya, betul. Jadi ada berapa, ini istilahnya apa sih mas? Ada berapa? Station. Total itu kita ada 100 station. 100 station. Dan itu kita menggunakan 130 orang. Untuk fan entry ini. Gitu. Ini juga sama untuk pemasangan kamera? Ini untuk lensa. Lensa battery cover. Lensa yang besar di fan entry. Itu kan nanti dilepaskan di sini, buat dipasang di. Ini mesin pemasangan battery covernya. Ini semua mesin juga yang dibikin khusus untuk memproduksi series ini? Betul. Betul. Jadi kita ada vendor khusus yang memang memproduksi sesuai spek yang diinginkan oleh perusahaan kita. Jadi memang berbagai alat dan mesin ini memang hanya bisa menghasilkan series. Iya. Fan entry. Dalam sehari itu bisa selesai? Semuanya terrakit itu berapa banyak mas Ekal? Sekitar 800-900. 800-900? Iya. Itu dari mulai awal pre-assembly sampai kemudian? Sampai jadi handphone. Sampai jadi handphone. Jadi handphone itu artinya sampai selesai ditest atau tes yang lain lagi? Sampai selesai ditest. Ini untuk secondary screen. Jadi kita masang secondary screen. Dan memang karena pengerjaannya rumit. Ini seperti ini. Bisa katakan nggak? Nah itu rumit. Butuh keprecision yang tinggi lah. Ini secondary screen itu memang fitur baru yang hanya ada di fine entry? Iya. Di tipe opul ini yang terbaru. Jadi screen yang sama besarnya seperti handphone biasa. Cuma kita di dalamnya nggak ada fold label juga. Jadi ini setelah dirakit kemudian kita masuk ke? Testing. Testing? Iya. Jadi pengujian fungsi di sini semua. Semua fungsi akan diuji satu-satu? Semua fungsi. Di uji satu-satu. Ini apa misalnya ini mas? Ini USB. 3.0. Oke. Ya buat maksudkan bahwa koneksi USB itu normal. Kalau ini ada proses infrared. Pengujian infrared. Jadi semua fungsi di handphone pasti kita uji sih. Oke. Kok pakai selfie? Buat apa? Itu buat tes kameranya. Jadi mbaknya selfie berapa kali sehari? Hehehe. 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 Dua kali. Dua kali? Mbaknya mau ngetes dengan aku nggak? Selfie kita nggak? Hehehe. Cuma tuh dicek doang Oh gitu doang Saya gak kebiasaan kalau selfie lah Jadi setelah ngeliatin semua testing Nanti akan dicek lagi secara eksternalnya Karena proses testing bisa aja membuat tergores Atau berubah bentuk segala macem Ini mengecek ulang keseluruhan setelah dites Iya soal testing Jadi tahapannya banyak banget ya Banyak Saya gak nyangka sih sedetail dan seteliti ini Pengerjaannya luar biasa Emang kita mencoba untuk memberikan yang terbaik lah Buat experience, buat customer kita Jadi kita gak pengen ngerjainnya semuanya sembarangan gitu Dan untuk mendapatkan yang terbaik Memang akhirnya proses yang dilalui Harus serigit dan serumit ini Betul Satu persatu Luar biasa sih Sekarang kita masuk ke test center QC Lab Ini test center? Iya QC Lab Jadi kita mengambil sekitar satu persen handphone buat ditest disini Oke Satu persen handphone yang diproduksi Total jumlah produksi Ya ini micro drop test namanya Micro drop test Jadi pengetesan handphone Kalau jatuh dari jarak 10 cm Ini total jatuhnya bisa sampai 14 ribu kali Jadi handphone ini harus tahan 14 ribu kali jatuh dalam ketinggian 10 cm Betul Dan itu semua sisi Jadi yang gak lolos tes itu yang gimana? Yang lolos tes itu ketika jatuhan itu retak Handphone yang retak Atau ada fungsi-fungsi bermasalah Seperti antena bermasalah Atau kamera yang jadi gak connect Jadi juga kita uji juga kan semuanya Dan itu artinya Karena seharusnya Yang Oppo inginkan adalah Ketika jatuh dari ketinggian 10 cm Ataupun dari 1 meter Itu tidak ada efek Sudah ada efek Betul Ini yang ketinggian 1 meter 1 meter Kalau itu langsung? Setelah dikat? Iya, secara satu kali Karena ini kan cuma 16 kali jatuhan Dalam 8 dalam kondisi fold Dan 8 dalam kondisi unfold Oke Saya boleh nyoba gak sih? Boleh, boleh Boleh beneran? Iya, boleh beneran Saya nanti paling pakai mirip Sama tangan Siapa? Mas, mau nyoba Kapan lagi kan dibolehin banting HP Duh Silakan Pak Makasih Sambangan Ini ada plaknya Gimana caranya? Diajarin ya? Kita ajarin Oke Ini ada tekanan pingin Jadi biar unit ini nempel di sini Oke Biar anginnya Ada Dan ini berarti Mbak Nani mau yang positif mana nih? Yang ini apa yang gini? Kayaknya biasa kalau jatuh tuh lagi megang gini ya Eh jatuh gitu kan? Biasanya ini ala-ala kan? Iya Terus jadi aku nempelin gimana? Nempelin aja Gini? Agak ke atas Sini? Ayo Nah, lihat gini Nah, ini posisi 90 terangkat Nah, ini pencet ingin deh Sebentar, siap naik Tingin? Astagfirullah Gak apa-apa tuh ya? Iya Aku ambil ya Nah, setelah kita ikut aslin-aslin ini Kita cek fungsi Oke? Masih oke kamera? Oke Videonya balik Tujuh sekali ya Oh iya? Masih cakep? Sudah Masih oke Udah kan tadi jatuhnya gue udah kaget banget loh Dan itu memang apakah itu standar rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan series handphone yang lain? Kalo untuk spesifik ini kita lebih tinggi Karena itu kan kita mau handphone premium ini Itu punya ketahanan lebih kuat Makanya cara standar kita naikin Gitu Memang dan itu gak toleransi Gak toleransi Jadi maksudnya tidak ada toleransi itu kalo? Ada NG kita harus dapet penyebabnya sampe dapet dulu Baru bisa pengiriman Gitu Nah, kalo folding test ini Ini kita masih pake cara manual Jadi Kan emang keunggulan dari foldable ini Di foldingnya ya Foldingnya Jadi folding kita tuh emang dia Hampir gak keliatan Si garis tengahnya Bordernya gak keliatan Si plus gitu ya? Iya, bener-bener kayak mulus aja semuanya Nah, kita nguji disini 60 ribu kali lipatan Berapa kali? 60 ribu 60 ribu? Iya Jadi mbaknya 60 ribu kali buka gitu pak Berapa lama tuh mbak? Satu mingguan Satu minggu untuk satu hape yang dites? Iya Ini udah nyambil berapa pak? 80 ribu 9 ribu 80 ribu 9 ribu dari pagi? Dari kapan? Dari kemarin udah Dari kemarin Kenapa? Karena kita mau make sure ketika kita melipat berkali-kali ini Pasti customer kita ada kemungkinan mungkin dia pake hape ini setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan kan? Kita mau make sure sampai dia nanti sudah mau ganti handphone Secara lipatan tuh gak ada masalah Semangat ya mbak? Berapa puluh ribu kali lagi mbak? Masih banyak Berapa sih? Sebelah ribu lagi Sebelah swat Lipat, lipat, lipat Oke kalau ini kita masuk ke pengujian debu mbak Uji debu? Iya Jadi nanti ada semprot dari segala arah Debunya Nah ini debunya Tujuannya untuk ngecek apa nih? Kalau ketika nanti misalnya ada kamera kotor Kan debunya nanti sensitif ke lensa kamera Jadi mau di cek Nah ini Nah disemprot debunya Nah ini kalau gak keliatan bisa pake ini mbak Buat Kan biasanya nanti ketutup semua tuh Berapa lama nih di dalam sini? Kalau ini kurang lebih sekitar 180 menit 180 menit? Jadi nanti setelah ini dikeluarkan dan kemudian dilihat Di cek Di cek Di cek kamera Spesifiknya kamera? Iya spesifik kamera Oh jadi walaupun kena debu seharusnya gak ada Gak ada yang masuk ke dalam Oh iya? Iya gitu Wow Iya terus kemudian tadi setelah beberapa tes Ini salah tes juga yang paling penting Yaitu kita mengetes fokus dari kamera itu sendiri Fokus kamera? Iya jadi kita ada namanya tes TV line Jadi nanti kita mau lihat standarnya sesuai apa enggak sama yang hasil jepretannya Coba lihat hasil fotonya Nanti TV line ini dia bisa kelihatan Si fokus tuh sampai titiknya mana Bisa kelihatan garis-garis Karena kalau udah bermasalah biasanya Mungkin sampai sini udah garisan nempel semua Jadi ini fokusnya bisa sangat presisi ya? Iya presisi betul Semua Kan kalau fine entry kan ada tiga kamera Di belakang, dua kamera di depan Tiga kamera belakang, dua kamera depan Itu semuanya di tes satu-satu? Yang untuk kamera belakang Kamera depan juga nanti ada standar juga Oke Semua sama sih Menarik sekali ya mas Eka Iya Melihat secara langsung bagaimana setiap fungsi Setiap komponen dari smartphone Di uji Pada situasi yang ekstrim gitu ya Betul mbak Setiap situasi yang memungkinkan terjadi Semuanya di uji Betul Dan kalau tidak lulus uji Tidak akan sampai ke tangan kita konsumen Nggak akan bisa dikirim Nggak akan bisa dikirim Betul Betul-betul kualitas Yang di nomor satu kan ya Iya Keren Cara kami meyakinkan konsumen Jika hape fault entry kita Melalui kualitas sebaik Yaitu dengan cara melatih khusus Manpower yang kita punya Oleh kita juga melakukan sorting ulang Material yang akan digunakan Dan juga kita mengimplementasikan Teknologi tinggi dalam proses Pembuatan handphone ini Jadi tentu saja Apa yang nanti diterima oleh konsumen Merupakan face terbaik Dari apa yang mereka miliki Teman-teman kita sudah melihat Bagaimana OPPO memproduksi OPPO fine entry Di OPPO Indonesia Manufacturing Dan memang ternyata OPPO sangat teliti menyiapkan Fine entry ini Mulai dari pemilihan Tendaga kerja lokal Proses perakitan Dan juga proses pengujian Ketahanan produk Dan ini semakin memantapkan Posisi OPPO Sebagai produsen smartphone premium Dan ini semakin mempunyai